Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami, tempat kita menggali hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah para nabi yang penuh makna. Pada video kali ini, kita akan belajar dari kisah Nabi Musa alaihi salam yang mengajarkan kita tentang berdamai dengan kekurangan diri sendiri. Nabi Musa, meskipun memiliki kelemahan dalam berbicara, tetap menjalankan tugas kenabiannya dengan penuh keberanian dan keyakinan. Mari kita telusuri kisah beliau dan ambil hikmah dari perjalanan hidupnya. Judul, Belajar dari Nabi Musa yang berdamai pada kekurangan dirinya. Nabi Musa alaihi salam memiliki kekurangan yaitu tidak pandai bicara. Hal ini diabadikan dalam surat Toha ayat 27 dan 28 yang berisi doa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam agar diberikan kemudahan dalam menghadapi kekurangannya. Sejumlah ulama tafsir, seperti Ibnu Kasir dan Asis Yokani, memaparkan, Nabi Musa tidak fasi berbicara karena apa yang terjadi di masa kecilnya. Nabi Musa pernah memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Ibnu Kasir menyebut bara api itu dimasukkan ke atas lidah. Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya, juga menyebutkan, Nabi Musa dalam doanya itu tidak meminta agar kekurangannya, yakni tidak pandai bicara, dihilangkan total. Ini karena Nabi Musa cuma ingin supaya Bani Israel paham atas apa yang dia sampaikan, berdasarkan kebutuhan atau secukupnya. Ada pun hal yang dibutuhkan saat itu adalah agar umatnya paham dengan apa yang dia katakan. Para Nabi tidak meminta kecuali sesuai dengan kebutuhan, demikian penjelasan Ibnu Kasir. Ibnu Kasir menukil Hasan Basri, yang mengatakan bahwa permintaan Nabi Musa agar kesulitan bicaranya dihilangkan, hanyalah untuk satu urusan. Jika dia, Nabi Musa, meminta lebih dari itu, tentu akan diberikan, kata Hasan Basri, yang dinukil oleh Ibnu Kasir. Ibnu Abbas, yang juga dinukil oleh Ibnu Kasir, juga menjelaskan bahwa Nabi Musa khawatir saat menghadapi Firaun, karena Nabi Musa tidak lancar atau kaku atau gagap saat bicara, sehingga menghambat dirinya untuk berbicara banyak. Dari hal itulah, Nabi Musa meminta Allah untuk membantu dengan mengutus Nabi Harun supaya mendampinginya. Nabi Musa menunjuk Nabi Harun karena lebih lancar bicara daripada dirinya. Dengan kefasihan bicaranya, maka Nabi Harun menghilangkan masalah kesulitan bicara Nabi Musa. Ibnu Abi Hatim mengisahkan cerita Muhammad bin Qab Al-Qurazi, yang didatangi oleh kerabatnya. Kerabat ini menanyakan soal apa yang membuat Al-Qurazi tidak lancar bicara di depan umum, dan tidak fasi saat membaca. Lalu Al-Qurazi berkata, Wahai putra saudaraku, apakah jika aku bicara denganmu, kamu tidak mengerti? Lalu kerabat tersebut mengiyakannya. Kemudian Al-Qurazi berkata, Musa hanya meminta kepada Tuhannya untuk menghilangkan kesulitan bicaranya, hanya supaya Bani Israel memahami perkataannya, dan dia, Nabi Musa tidak menambah permintaannya itu. Itulah yang dikatakannya. Allahu Alam Bisawaf. Kisah Nabi Musa AS mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, namun hal itu tidak menghalangi kita untuk mencapai tujuan besar dalam hidup. Nabi Musa menerima kelemahannya dan berdoa kepada Allah untuk kekuatan dan bimbingan. Dari sini, kita belajar untuk tidak menjadikan kekurangan sebagai hambatan, tetapi sebagai kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pertolongannya. Dengan keyakinan dan doa, kita dapat mengatasi segala keterbatasan dan menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah Nabi Musa AS dapat memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua untuk berdamai dengan kekurangan diri dan terus berusaha menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.